Masih dalam kompas, aja sepekan. Sudara pandemi COVID-19 telah membuat sektor ekonomi menjadi terburuk. Salah satu yang terdampak adalah usaha mikro kecil menengah. Untuk membangkitkan semangat UMKM dari keterburukan tersebut, Bank Indonesia mengajak para pengusaha kecil untuk melakukan transaksi digital dalam transaksinya guna meningkatkan pendapatan. Transaksi digital atau pembayaran non-tunai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penjualan untuk para pengusaha UMKM di Aceh. Transaksi digital dapat menjadi jalan keluar bagi UMKM untuk tetap bertumbuh di tengah pandemi. UMKM menjadi penyelaman ekonomi saat ini. Hampir seluruh pekerja terserap di sektor UMKM karena Aceh sendiri tidak memiliki pabrik-pabrik besar. Sehingga selain melakukan transaksi secara offline, pelaku UMKM terus digenjot untuk melakukan pembayaran secara digital terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Agar UMKM tetap hidup karena kemampuan dia untuk menyerap tenaga kerja, kemampuan dia untuk melakukan kegiatan usahanya di kondisi pandemi ini harus tetap dijaga. Salah satunya adalah selain yang produksinya dia sendiri, pasarnya tetap dijaga adalah bagaimana dia tetap bisa melakukan transaksi di kondisi yang kita nipin non-tunai, supaya dia terbebas dari tidak harus ketemu. Sementara itu, di tengah situasi yang sulit dengan segala hambatan dan halangan, serta modal yang juga terbatas, UMKM dituntut untuk terus bertahan dan tetap eksis setelah menjalankan bisnis mereka. Mereka juga didorong untuk gencar melakukan penjualan produk dengan menggunakan digital marketing, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp Group, dan juga website. Mustajab Kompos TV, Bandar C.